Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Suharso Mono Arfa meminta maaf telah membuat kegaduhan karena pernyataannya mengenai Amplop Kiai. Permintaan maaf itu disampaikan Suharso saat memberikan sambutan di acara Sekolah Politik PPP di Bogor kemarin, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Suharso mengaku hilaf telah membuat perumpamaan atau ilustrasi mengenai Amplop Kiai tersebut saat menyampaikan pidato dalam kegiatan politik cerdas berintegritas di gedung KPK, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 lalu. Ia mengaku semestinya tidak menyampaikan ilustrasi tersebut di depan publik dan menimbulkan penafsiran yang keliru. Saya akui ilustrasi dalam sambutan itu sebuah kehilafan dan tidak pantas saya ungkapkan, kata Suharso. Di sisi lain, ia mengaku menyesalkan tindakan pihak yang memotong pidatonya di KPK. Menurutnya, tindakan itu membuat pernyataannya berada di luar konteks dan membangun opini yang membuat gaduh. Suharso menuturkan pernyataannya yang beredar mengenai Amplop Kiai itu merupakan respons terhadap sambutan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Saat itu, ia memanggil Gufron dengan sebutan Kiai. Lebih lanjut, ia meminta agar ia salah menyampaikan ilustrasi sehingga membuat publik salah paham. Sebelumnya Suharso menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke pesantren tertentu. Kala itu, ia mengaku masih menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP. Seusai melakukan kunjungan dan bertemu Kiai pesantren, ia mengaku ditanya apakah meninggalkan sesuatu. Ia kemudian mendapat penjelasan bahwa jika melakukan kunjungan mesti membawa tanda mata.